5 Game Roblox Yang Paling Goblok Lah, kok abang toxic sih? Nggak-nggak, bukan toxic ya, tapi benaran goblok gamenya Maksudnya, gimana abang? Ya, jadi game-game yang akan kita bahas kali ini tuh, saking gak jelas dan nyelenehnya Malah bisa membuat kita bilang bahwa game ini benar-benar... Nah, pastinya kalian penasaran kan game-game apa saja yang kita maksud tersebut? Langsung saja kita masuk ke videonya Oh iya, disclaimer, video ini bukan bermaksud untuk menghina atau menjelek-jelekan game tersebut ya Melainkan, hanyalah dibuat untuk sebagai sebuah informasi yang dikemas dalam bentuk lolucon Karena gamenya tetaplah bagus dan seru buat dimainin, oke? Yaudah deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya Nomor 1, Poop with Friends Ya, sesuai namanya, game ini mempunyai tema tai atau berak gitu Ya, jadi disini para pemainnya akan melakukan ritual berak di berbagai macam tempat permainan Jadi disini tuh kalian bisa memainkan poop kalian Bisa kalian luncurkan di prosotan, bisa kalian lemparkan Intinya poop disini tuh bisa kalian menjadikan berbagai macam jenis permainan Wah, biasanya poop mengalir di septic tank, dijadikan pupuk Ini malah dijadikan permainan dong Mantap sekali ya Dan disini tuh dilengkapi dengan berbagai macam toilet Mulai dari toilet yang biasa, toilet emas hingga toilet raksasa Gak ada toilet jongkok bang Gak ada sih, mungkin belum direvisi kalinya ya Nah, jadi tujuan game ini tuh benar-benar cuma buat berak dan mainin poop kalian doang Waduh, agak jorok sih, tapi lumayan serulah ya Lagi pula cuma di game doang kok Ya kali di dunia nyata gitu kan Game ini sendiri sudah dimainkan sebanyak 16 juta kali Wow Nomor 2, Cashier Time Nah, game ini sangat viral sekali di tiktok dan di youtube short Bahkan game ini mendapatkan 7 juta kali views di youtube Namun game ini ternyata malahan banyak dihujat Karena ya, bisa kalian lihat sendiri ini Hmm, kalau karakter perempuan sih masih mending ya kalau mainin game ini Ya walaupun gak boleh sih, tapi kalau karakter laki-laki yang mainin Waduh, sus banget ya Nah, walaupun begitu sus, game ini ternyata memiliki ending yang berbeda-beda dan sangatlah kocak Coba kalian lihat sendiri ini Nomor 3, Pengalaman Presentasi Nah, ini mungkin adalah game yang lumayan populer di Roblox Namun gameplaynya sangatlah kocak Ya, jadi di dalam kelas ini Kamu dan murid-murid yang lain akan ditunjuk saat disuruh mempersentasikan tentang beberapa materi di sini Namun kocaknya saat ada yang sedang presentasi Dan guru sedang menjelaskan sesuatu Para murid di sini malahan dapat melakukan hal-hal random yang sangat absurd Mulai dari tidur, jadi memes helikopter, kentut, teriak, dan masih banyak lagi Dan ekspresi yang dikeluarkan di sini pun sangatlah kocak Karena suara-suara ekspresi ini berasal dari sound effect memes yang ada di internet Waduh, kalau kalian praktekin di sekolahan asli, kira-kira reaksi guru kalian seperti apa ya? Gurunya auto jadi killer bang Nomor 4 Be a wall Ya, game ini tuh paling gak jelas banget Di dalam permainan ini yang hanya bisa kamu lakukan Yaitu menjadi manusia dinding dan cuma jalan gitu-gitu doang Cocok banget sih ini buat para kaum yang suka gabut Nah, walaupun begitu gak jelas Game ini telah dimainkan sebanyak 2,5 juta kali Dan telah dipavoritkan sebanyak 49 ribu kali Waduh, ini yang mainin pasti memang kurang kerjaan kayaknya ya Nomor 5 Stupid Idiot Cafe Atau Cafe Bodoh Idiot Ya, sesuai namanya Game ini memiliki tema roleplay di sebuah cafe Namun cafe di sini sesuai dengan namanya Yaitu Stupid Yang dimana di dalam cafe ini kamu tidak akan tenang Karena yang terjadi di sini adalah sebuah kerusuhan yang dilakukan oleh para playernya Di sini orang-orang dapat memukul, menembak, dan lain-lain Intinya ini tuh sebenarnya tempat gelut yang berkedok cafe Ya, tapi sesuai namanya lah ya Yaitu Stupid Idiot Cafe Dimana semua yang berada di sini adalah orang-orang idiot dan bodoh Nah guys, kalian pernah mainin game ini gak? Kalau pernah berarti kalian pintar dong Karena penonton saya pintar semuanya ya Oke lah teman-teman Jadi itulah tadi beberapa game paling goblok yang ada di Roblox Nah, menurut kalian game yang mana yang paling nyeleneh atau goblok? Silahkan kalian komentar di bawah ya Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye